Media sosial atau biasa disingkat medsos adalah suatu media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan blog, beji jaring sosial, forum, dan binah virtual. Sebagai salah satu media masa jenis media cyber, medsos tidak hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi dan inspirasi, tetapi juga untuk saling berkomunikasi serta ekspresi diri. Dengan adanya medsos ini, masyarakat lebih mudah untuk saling berinteraksi di dunia maya. Mereka bisa saling berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung atau bertatap muka. Adanya medsos ini memang sangat membantu kita dalam berhubungan dengan orang lain. Namun, di balik kemudahan tersebut juga terdapat dampak negatif penggunaan sosmed ini. Dampak negatif tersebut bisa terjadi pada masyarakat, terutama pada anak-anak. Anak-anak saat ini tentu sudah paham akan adanya medsos ini dan hampir semuanya pasti memiliki medsos. Nah, bagaimana tanggapan dari salah seorang guru pendidikan agama Islam yang mengajar di bangku guru sekolah dasar tentang dampak positif dan negatif media sosial terhadap akhlak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menampilkan tugas wawancara untuk mata kuliah pendidikan agama Islam yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Akhlak Anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini MPD. Berikut ini kami tampilkan nama anggota kelompok beserta nama narasumber yang telah kami wawancara. Terima kasih telah menonton! Kegiatan sehari-hari mengajar di SD Sindang 5 Kalau boleh tahu mengajar apa? Kalau di sekolah mengajar PAI PAI 6 kelas Kebetulan dari kelas 1 sampai kelas 6 Terhadap medsosial itu anak-anak sekarang itu udah nggak aneh lagi gitu Bahkan dari SD setalipun, anak aku udah tahu media sosial itu seperti apa gitu Mungkin di media sosial itu sendiri tuh ada dampaknya gitu Dampak negatifnya, ada mungkin dampak positif yang juga ada lah nih Menurut Bapak bagaimana gitu dampaknya? Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa saya melihat era sekarang digital mengenai anak-anak Terusnya tidak anak-anak saja ya, tapi untuk orang-orang yang hidup di jaman sekarang, era milenial ini Media sosial ya sangat luar biasa begitu cepat Karena dampaknya bisa positif, bisa negatif ya tergantung orang yang mengendalikan media sosial itu Dampak positifnya, pertama kita bisa lebih cepat mengakses informasi Jadi apapun yang kita butuhkan tinggal satu klik saja kan sudah bisa Terus silaturahmi dengan orang yang sangat jauh sekalipun bisa tetap terjaga itu Yang paling utamanya itu, ketika kita punya keluarga di luar sana Tapi kita susah untuk bertemu, ya media sosial yang menjadi solusi paling pentingnya itu Karena apa, ya jadi itu jadi penghubung lah, ya itu dampak positifnya jadi penghubung bagi kita yang generasi-generasi muda seperti ini Yang harus bisa manfaatkan teknologi seperti itu Terus banyak lagi lah ketika teknologi dijadikan bisnis, itu kan bisa ya media sosial Banyak anak-anak muda yang berbisnis ya melewat media sosial, jualan online atau berbisnis online Seperti itulah banyak sekali, itu yang bisa dijadikan dampak positifnya Tapi selain itu juga, dampak negatifnya pun ada Dampak negatifnya, anak-anak kalau saya lihat ya di sekolah Melihat dari mulai anak yang kelas 1 sekalipun sudah mengenal yang namanya media sosial Mereka jadi lebih ketergantungan terhadap itu Kalau dulu jaman saya, jaman saya belajar itu belum mengenal yang namanya media sosial Beda dengan sekarang Kalau belajar itu, face to face itu Ketika kita belajar dengan teman, belajar dengan guru, belajar dengan orang tua di rumah Tapi kan sekarang banyak anak-anak yang belajarnya itu sendiri-sendiri Bahkan di rumah pun, si anak dan orang tua jarang berinteraksi karena pengaruh media sosial itu Ketika si anak asik sendiri dengan dunianya, mereka lupa bahwa di rumah juga ada orang tuanya Ada saudaranya mungkin Itu salah satu dampak negatifnya mungkin menurut saya gitu ya Jadi lebih cenderung ketergantungan terhadap media sosial itu Terus bisa dikatakan kalau media sosial itu lebih ke Apa ya Kalau tabunya itu lebih ke pornografi Karena aksesnya yang begitu mudah, apapun bisa diakses Sekalipun anak kecil bisa mengakses hal-hal seperti itu Jadi dampak negatifnya, kalau menurut saya berbanding dengan positif itu sama lah, hampir sama Kembali lagi kepada kita Terutama kalau jauhnya nanti berbicara tentang ahlak Ya luar biasa sekali ya Pengaruh media sosial itu Contohnya misalnya Anak-anak punya publik figur Ya orang-orang yang menurut mereka Sangat diidolakan misalkan di media sosial yang mereka temukan Pasti sedikitnya anak-anak, apalagi anak kecil meniru Ya meniru kegiatannya Karena anak kecil belum tahu Ya belum tahu itu bagaimana dampak yang akan dihasilkan ke depannya Dia tiru saja Berbicara Ya sudah kita anggap lumrah lah ya Kalau benar-benar sekarang ya Berbicara Dengan bahasa-bahasa yang tidak selayaknya Itu bisa jadi dampak negatif Karena pengaruh media sosial Itu seperti itu Karena Media sosial ini tidak bisa dibendung dengan hal-hal apa saja Karena sifatnya bebas Itu terbuka Siapapun boleh mengakses Dan tidak hanya kalangan tua Ya kalau kalangan tua itu kan Generasi yang ikut-ikutan ya Kalau menurut saya Karena menurut saya Zaman mereka itu tidak ada Adanya di zaman sekarang Zaman milenial Seperti ini Jadi dampaknya pun Tidak hanya terasa bagi anak Yang di bawah umur saja Yang anak kecil Orang tua pun Pasti terkena dampak Seperti itu Kalau menurut saya Jadi kecenderungan Ketergantungan terhadap media sosial Itu sangat Bisa dirasakan Terutama Terhadap ahlak Kalau yang saya lihat Di sekolah Ya terutama anak-anak Saya suka ngobrol dengan anak-anak Bagaimana mereka berinteraksi Dengan orang lain Melalui media sosial Contohnya saja Yang anak-anak sekarang Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Sudah punya Instagram Sudah punya Facebook Ya sudah mengenal Hal-hal seperti itu Mereka tahu Teman-teman mereka Punya Facebook Dia pun ikut-ikutan Ya saya tanya Dari mulai kelas 4 Siapa yang sudah punya HP sendiri Ya banyak Karena Bukan apa-apa ya Karena kita Diarahkan Diarahkan Generasi sekarang itu Melek digital Tapi kan Dampaknya ada Ada saja Itu positif Negatifnya Tadi kembali lagi Kita yang memegang media sosial Ya kembali lagi Yang tampilnya adalah Ahlak Ahlak itu bisa Bisa digali Dari potensi diri sendiri Ataupun dorongan Dari keluarga Itu bisa Kalau kita terlalu terlena Dengan media sosial Ya Baka keluar harus Banyak lah Contoh misalkan Di media sosial Banyak kejadian-kejadian Pencurian Kejadian-kejadian Yang asusila Itu kan banyak Nah anak-anak Yang di bawah umur Yang sudah mengenal Hal-hal itu kan Kemungkinan kecilnya Atau kemungkinan besarnya Bisa meniru saja Banyak lah ya Yang dilakukan Atau Meniru Kegiatan-kegiatan Yang mereka lihat Di media sosial Baik itu Media sosial apapun Bisa mereka lihat Bisa mereka tiru Dan bisa mereka Lakukan Di kehidupan mereka Kita sebagai guru Misalnya sih Mencugah Atau Meminimalisinya Lampak Dari negatif Kalau sebagai guru Bisa saja Karena kita punya Keleluasan waktu Yang diberikan waktu Walaupun itu tidak banyak Tapi setidaknya Bisalah Menimimalisinya itu Jadi Ketika kita di sekolah Kita maksimalkan Apalagi Guru PAI ya Masalah akhlak Dan lain sebagainya Itu udah Makanan sehari-hari Dan itu Tantangan Sangat berat sekali Karena Sepulangnya dari sekolah Kita tidak tahu Tidak bisa mengontrol mereka Yang bisa mengontrol mereka Adalah Keluarga mereka sendiri Itu orang tua Yang berperan penting Di dalam hal ini Jadi Orang tua dan guru Itu harus bersinergi Sama-sama Ketika punya Permasalahan Di sekolah Kita tangani Dengan guru Ketika ada Permasalahan di rumah Ya tangani Dengan orang pun Ketika Tidak bisa Seperti itu Ya Susah juga Kalau harus dibebankan Ke guru Ya kalau Penanggulangannya Ya kita coba Kalau di sekolah Berikan contoh-contoh Yang baik Contoh-contoh yang baik Bisa ngobrol Dengan mereka Bahwa Media sosial pun Banyak dampak positifnya Kita tampilkan Orang-orang yang Sukses Misalkan Yang menggunakan media sosial Bisa sukses Kita tampilkan Supaya mereka Termotivasi juga Tidak hal-hal yang Negatif saja Yang dilihat Tapi Dampak positifnya pun Harus kita Perkenalkan Kepada mereka Bukan anti Media sosial Tapi di sekolah pun Sama ya Penggunaan Media sosial itu Dibutuhkan Tapi Kita sebagai guru Harus bisa Memilah dan memilih Mana yang terbaik Buat mereka Minimal di sekolah Kita kasih tau lah Ini dampak positif Buat media sosial itu Seperti ini Bisa digunakan kok Dengan hal-hal yang positif Kita tayangkan Kita tampilkan Bahwa dampak yang positif Kalau dampak negatif itu Jangan dikasih tau Tapi minimanya Dampak positif Dari media sosial Kita pasti tahu Ke anak-anak Supaya Mereka teru Motivasi Sedikitnya Nah walaupun di rumah Kita tidak tahu kan Tidak bisa mengontrol Sebagai guru Ya susah juga Komunikasinya hanya lewat Orang tuanya saja Kejadian sajalah Waktu jawaban Covid kan Full itu kan Menggunakan Online ya Itu kan susah juga Menggunakan seperti itu Jadi Untuk menanggulanginya Kami di sekolah Sebagai guru Kita tampilkan Kita perlihatkan Bahwa ada apa positif Dari media sosial Itu banyak Contohnya seperti ini Terus Pendisiplinan Harus diperketat Karena Kalau anak-anak Sudah pegang HP kan Sisa Apapun Itu bisa Diakses Apapun Karena Dipermudah Semakin Kesini Semakin dipermudah Buat Sampai diegaya Tot다 Sampai dipegian Sampai dipegian Sampai dipegian した Sampai dipegian Contoh 本 kabuk Baik Kartu Terima kasih.